Intro Sat Lantas Polres Tabe Semarang melakukan pendataan dan penertiban travel gelap di beberapa titik di kota Semarang. Pemerintahan ini bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Sat Pol PP dan Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai penegakan aturan larangan mudik yang telah diberlakukan sebelumnya. Selain melakukan pendataan dan penertiban, Sat Lantas Polres Tabe Semarang juga memberikan edukasi dan himbawan kepada para supir travel-travel gelap dan masyarakat pengguna jalan agar menunda mudik lebaran pada tahun ini. Kasat Lantas Polres Tabe Semarang, AKBP Sigit menuturkan kegiatan ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dalam kegiatan penertiban dan pengecekan yang dilakukan petugas gabungan berhasil menjaring sejumlah 3 mobil travel yaitu 1 mobil travel plat hitam jurusan Yogyakarta di sekitar Bubakan Semarang, 1 mobil travel plat hitam jurusan Wonosobo sekitar Sukun Bajumanik dan 1 mobil travel jurusan Kota Semarang di sekitar Terminal Bajumanik. Untuk travel yang terjaring, Kasat Lantas mengatakan tak segan untuk mengandangkan atau menyita mobil-mobil travel gelap tersebut yang tidak sesuai dengan aturan. Itu melaksanakan pendataan ataupun pengecekan di titik-titik wilayah barat sama wilayah timur selatan. Tepatnya di pul-pul ataupun travel-travel gelap yang ada di Kota Semarang. Jadi kita akan melaksanakan penertiban ataupun pengecekan di mana pada saat hari ini langsung bekerjasama dengan dinas perhubungan dan instansi terkait bahwa pada masa pengetatan mudik atau perah di sini yaitu tanggal 22 April sampai 5 Mai kita laksanakan pelaksanaan penertiban pengecekan kepada travel-travel gelap dan penumpangnya tentunya. Dan apabila penumpangnya dan mungkin dari travel itu tidak sesuai dengan aturan, kalau penumpangnya di dapet itu ada yang positif kita langsung diserahkan kepada dinas kesehatan. Tapi kalau ada travel gelap yang tidak sesuai dengan aturan kita akan langsung kandangkan di Poresta Semarang. Demikian yang bisa dilaporkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Agus Saibumi melaporkan.